Sebagai seorang ayah, jangan cuma bisa bikin anak, kalau cuma bikin, binatang juga bisa. Harusnya jadi seorang ayah, jangan cuma bisa cari nafkah doang. Kalau cuma nyari nafkah doang, binatang bahkan bisa membesarkan dan menjaga anak-anaknya. Hewan pun bisa. Lebih dari itu, anakmu membutuhkanmu, terutama rohnya, pemikirannya. Buat apa? Kerja capek-capek di kantor, sekolahin anak, kuliahin anak. Anda besarkan badannya, tapi fikirannya dirampok oleh sekularisme, oleh liberalisme. Buat apa? Sekolahin anak, kalau akhirnya jiwanya, imannya dirampok sama orang lain. Anda harus menjadi kepala sekolah bagi anak-anaknya sendiri. Anda harus menjadi rektor bagi anak-anaknya sendiri. Rugi, karena yang akan ditanya di akhirat kelak, yang akan dimintakan pertanggungan jawaban kelak, bukan gurunya. Bapaknya nomor satu ditanya. Karena dia yang diberikan amanah, maka dialah yang akan dimintakan pertanggungan jawaban. Seperti apa? Cara kamu membesarkan keluargamu. Ayah yang sukses itu, ayah yang setiap saat didoakan oleh anaknya. Suami yang sukses itu adalah ketika dia bekerja di kantor, istrinya selalu mendoakan dia dalam pekerjaannya. Suami yang sukses dan ayah yang sukses adalah ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya dan anaknya berusaha untuk tampil bagus di hadapan ayahnya. Kamu sebagai ayah, punya gak kurikulum bagaimana caranya sejak lahir kamu didik anak itu sampai dia masuk surga? Punya gak kurikulum itu? Kurikulum menjadi seorang ayah agar punya anak mulai lahir sampai masuk surga. Lebih dari itu, harusnya seorang ayah itu bercita-cita bagaimana caranya agar seluruh keluarga saya bisa masuk surga. Ini visi penting yang harus dimiliki. Masuk surga sekeluarga harus jadi misi setiap kepala rumah tangga. Implementasi dari ayat Kuhu anfusakum Wa ahliikum nar